Intro Ya, kursi menuju PSSI 1 semakin dekat Pada 16 Februari 2023, PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa Dia sekaligus menjadi ajang pemilihan Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif Periode 2023-2027 Ada pun menutupkan pendaftaran calon Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif telah ditetapkan pada Senin 16 Januari 2023 Ya, Erik Thohir akhirnya resmi menyerahkan berkas pencalonan Sebagai Ketua Umum PSSI untuk Kongres Luar Biasa PSSI yang akan digelar pada 16 Februari mendatang Menteri BUMN itu tiba di kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta pada Minggu, 15 Januari 2023 Erik Thohir tak sendirian ke kantor PSSI yang didampingi oleh Direktur Utama Persisolo, Kaesang Kemudian Raffi Ahmad hingga perwakilan Persibandung Teddy Tahcono Kepada awak media, Erik Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada para voters Dia juga menegaskan perlu nyali untuk menjadikan sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan Dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional Kata Erik Thohir Erik Thohir juga begitu percaya diri, mampu membuat sepak bola tanah air Meski ia menyadari tidak mudah untuk mewujudkannya Erik juga menyatakan sudah waktunya sepak bola Indonesia untuk naik kelas Ia bahkan berusaha geras untuk melaksanakan keinginan tersebut Mencari 11 orang dari 270 juta rakyat Indonesia untuk membentuk timnas Yang kebetitif tidak sulit jika semua hal itu kita benahi dengan benar, ucapnya Tim nasional sebuah negara hanya sekuat kompetisi liganya Liga yang kuat akan menghasilkan tim nasional yang kuat, liga lemah, tim nas lemah Sekarang sudah saatnya sepak bola kita naik kelas, ucapnya menambahkan Sejauh ini sudah ada 2 orang yang bakal menjadi calon kutu omum PSSI Selain Erik Thohir lanyalah mataliti Yang mengembalikan formulir pendaptaran lebih dulu pada Jumat 13 Januari 2023 Ada pun kongres luar biasa buat memilih pengurus baru Periode 2023 sampai 2027 dikelar pada 16 Februari mendatang Sampai sekarang belum ditentukan tempat untuk melaksanakan agenda tersebut Dalam bisnis olahraga, Erik Thohir pernah memiliki saham di klub NBA yakni Philadelphia Dia juga memiliki saham di klub MLS DC United Erik Thohir kemudian melebarkan sayap ke sekolah ketika membeli saham klub raksasa asal Italia Inter Milan pada tahun 2013 yang lalu Namun di saham di klub ternama itu dijual oleh Erik Yaitu Inter Milan pada tahun 2016 dan DC United pada tahun 2018 Dia kini masih memiliki mayoritas saham klub Liga Inggris Oxford United bersama Anindya Bakri Di Liga Indonesia, Erik juga mempunyai saham persisolo dengan mengandeng putra Jokowi Kaisang Ya, menurut saya Erik Thohir sangat cocok untuk menjadi ketua umum PSSI Terlebih mantan presiden Inter Milan itu telah terbukti Berkali-kali berhasil menyelamatkan sepak kola Indonesia dari berbagai kesulitan Lantas bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga Jangan lupa like dan subscribe Sub indo by broth3rmax